Tuh kan pas abis Kayak cewek bring gitu lah Sedangkan aku kan agak lebih cool, santai, nge-gym, otot Kalo dia tuh kayak curly princess Sampai kayak kamarnya dia tuh dulu semuanya pink Semua orang kalo masuk kamarnya dia harus pake baju pink Assalamualaikum Temen-temen Di video kali ini Di SQ bareng Ritchies Tutorial bareng Ritchies bareng akak Tasha Foresya Assalamualaikum Temen-temen Waalaikumsalam Hebat lho Karena gak ada yang bisa Siapa kamu bisa gak? Assalamualaikum Itu jika orang sarap Katasia selamat datang di Ritchies Official Karena biasanya kan Katasia ini make up Si tutorial make up segala macem Sekarang kita mau tutorial hijab Sebisa Katasia Bener ya Tanpa dikasih tau mau model apa aja Dia akan bikin sendirian Dan sambil menjawab pertanyaan dari kita-kita Tapi sebelumnya subscribe kita berdua dulu Halo guys Subscribe kita berdua dulu Ini buat aku Hadirin ya Iya dong Ini buat kamu Jangan ditanya Nanti bayarnya terakhir ya Ini sebenernya bukan Ritchies by Kaira Ini punya Kit Merizka Temen aku Karena Ritchies by Kaira abis Js sold out Iya sold out Jadi gak apa-apa ya Ritch Pips Oh my god bener-bener susah nih orang kaya Banget ya Namanya juga Omongan adalah doa Kita pake Tapi kamu harus siap menjawab pertanyaan sejujur-jujur ya Tapi harus sambil tutorial hijab Tanpa kita kasih tau ada berapa model aja yang kita bisa dan kamu bisa Oh jadi tutorial jilbabnya berkali-kali Berkali-kali Berapa model? Banyak model harus kamu bisa beberapa banyak model Bener ya? Gak yakin ya Ayo pake dulu ciputnya Oke jadi ini Gak gitu ya kok Hahaha Make up kali ya Eh tapi kalo ini Ritchies by Kaira jual loh Oh gitu Ini belakang nih Ini belakang nih depan Oke udah cukup segitu aja Oke deh Aku dapet yang warna hitam Makasih Kak Chat Merizka Ini dia jualan baru Dia bilang Tuh ada motif-motifnya lucu deh Karena bahannya aku juga suka Aku suka bahannya pake yang kayak gini Karena dia gak letoy gitu Iya gak letoy terus Gak cepet merosot ya Bener banget Ini sebelum kita masuk ke Q&A dari netizen Kita mau dengerin dulu dong Kisah perjalanannya Kakak Tasha dulu Awalnya gimana Kau bisa sekarang jadi beauty vlogger Lama awal kan diputuh Yuk Jadi awal itu aku kan Aku lagi koas nih Jadi kan aku kuliah ke dokteran gigi Terus aku koas Udah koas Terus aku kayak jenuh gitu Kayak udah temen-temen aku udah mulai pada kerja kan Kalo lulus kuliah Tapi kok kita masih kayak gini-gini aja Nyari pasien Pasiennya kita yang bayar Gitu Merti gak? Aku yang bayar? Ya kan kerja pasien Nyari pasiennya kan buat kuliah Oh Bukan buat bekerja beneran gitu kan Berarti dulu belum ada yang make up-make up gini Dulu tuh aku belum ada Apa sih kayak youtube-youtube itu belum ada Akhirnya semenjak itu tuh sambil jenuh-jenuh Sambil jadi DRG Sambil jadi MUA Aku ngajak temen aku Kayak udah yuk jadi make up artist yuk dandanin orang Karena kan kita hobi banget nih Tapi aku dandaninnya berdua Jadi ntar dia kayak ngeblend foundation Terus aku yang kayak sebelah kiri Dia yang sebelah kanan Terus abis itu nanti aku eyeshadow dia alis gitu Tahun berapa? Tiga tahun Lima tahun yang lalu Berarti itu di usia berapa? Rupa lah yungre Dua tiga Dua satu Dua satu sampai dua tiga gitu Oh Terus sambil jadi MUA Terus abis itu Kayaknya orang jadinya kayak pada penasaran kan Ayo dong kasih rahasia dong Bikin tips dong Terus aku live instagram Ternyata banyak banget yang nonton Terus yang kayak Kenapa sih lo gak bikin youtube aja? Udah deh dari semenjak itu baru aku jadi youtuber Oh jadi baru Aku mau jadi youtuber tuh baru Amu kan mampu Akhirnya tuh mau tutorial tapi Lo jangan Iya gak nyampe situ Abu kalo boleh saya sarin ini kebalik Masa yang panjangnya di luar Karena kan kita disini ada fokus Apakah dia bisa fokus apa engga Ini kamu kebalik Kamu udah gini nih Letak ya Nah gini Gitu Mantap Kak katanya kamu punya kembaran Kembaran banget ya Yang julid itu Nggak tau Nggak tau deh Iya jadi aku punya kembaran Eh jangan gini Mech gue jadi lari Eh makannya sini dong Imprim dong Ini adalah kembaran Ya Ini bener-bener kembaran banget temen-temen Ini yang kedua Satu Satu Oke Pertanyaan juga udah dijawab Lanjut yang kedua ya Emang gimana sih kisah kamu dan kembaran kamu kak? Kisahnya jadi kita kembar Tapi kita tuh gak identik Dia lebih tinggi dari aku Bener-bener kayak orang kakak ade yang pengelahir Tapi kok bisa? Dia udah punya anak sekarang Udah anaknya dua Anaknya lucu banget Terutama yang paling lucu tuh yang mirip aku Oh berarti katasha ini sayang banget dong sama katashi Iya Berantem dong Pernah berantem gak sih? Oh nggak pernah sih kan kita sweep Serius Ini yang ketiga Ini yang kedua Oh ini yang kedua Next Ini bagus banget tapi ini lucu Ini lucu nih Ini kalo digini ini lucu banget ya Ini juga bisa jadi inspirasi buat nanti bulan Ramadan Ini tanpa jarum pentul apapun loh ini Mantap Next Ayo pernah berantem gak emang sama kembarannya kak? Sering terutama waktu dulu sih kan Sebelum pada nikah tuh kayak Lebih sering bareng jadi lebih sering berantem Terus kita satu sekolah Tempat mainnya bareng Di rumah bareng Semuanya tuh jadi kayak lebih sering aja berantem Tapi Semenjak udah pada kawin Jarang ketemu Paling berantem tuh sekali Tapi ya Ngobrolnya kita kayak kalo ketemu lagi ketemu ya Jadinya ngobrol sharing Kayak catch up gitu Abong terakhir bilangnya gak ngomong selama 3 bulan 3 bulan katanya gak ngomong Usah makasih Itu baru sekali ini Semenjak kawin baru sekali itu Itu karena apa? Karena apa? Gara-gara urusan babysitternya dia Nyolot banget tuh Sekarang semua pembantu di rumah tuh takut sama babysitternya dia Jadi aku tuh kayak mau jadi pembela pembantu Kayak stop kekerasan dalam rumah tangga Kayak gitu Eh dia tuh marah Karena dia tuh paling nyari suster jaman sekarang kan Iya betul banget Dia tuh marah Karena kayak awas lo sampe Mencus gue pergi dari rumah ini gara-gara lo Tapi gue kayak ngasih tau ke banyak Sabar sabar Mbak jangan kayak gitu dong Perdamaian Terus gue nyanyi-nyanyi deh Apa yang paling kakak suka Atau yang paling gak disuka dari kembarannya Ini nih ya Bu sebaliknya Kamu sebaliknya juga bisa jawab Pakai sini dong duduk sini Gak bisa mukanya begini Tuh kan di gak mau nunjukin guys Doain semoga kakayashi kembarannya kakayashi bisa main youtube Ini instagramnya Please banget komen di instagramnya sebanyak-banyaknya Supaya dia mau bikin youtube Yang gampang dulu kali ya Yang gampang Yang gak disukain Pasti Weta Bisa ada gue ya Iya iya Kayaknya mungkin gini Aku sama Tashi tuh sama-sama punya prinsip yang kuat Kalo udah A tuh A Sedangkan setiap aku lagi A Dia tuh lagi B Tapi dua-duanya tuh kayak mau saling melindungi satu sama lain Gininya kayak Engga lo tuh harus A Lo tuh harus B Tapi A yang bener Tapi B yang bener Sabar 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 Ularnya keluar semua Yang disukain Yang disukain Yang disukain tuh aku mau berkreasi Oke baik-baik Kita tantang ada berapa kreasi hijab dari kak Tashya Tapi harus sambil jawab Apa yang disukain Yang disukain Yang disukain itu Dia tuh kayak ini banget sayang banget sama keluarganya Istri yang baik banget sama suaminya Gak boleh apapun yang dilarang tuh dia selalu nurut Dia bener-bener kayak berubah banget abis nikah tuh Langsung bener-bener kayak beda orang Dia tuh tadinya dulu yang kayak lebih Gitu kan Kayak cewee bring gitu lah Sedangkan aku kan agak lebih cool, santai Nge-gym otot Kalo dia tuh kayak Curly princess Sampai kayak kamarnya dia tuh semuanya pink Semua orang kalo masuk kamarnya dia harus pake baju pink Tau gak? Itu dia pake baju pink Iya, api sekarang Cuman dia sekarang tuh jadi ibu yang baik banget Dia kayak bener-bener gak pernah kemanapun Amin Wah hebat Bener-bener kayak di rumah aja terus Dan kayak nurut banget sama suaminya Kayak kalo naik mobil aja tuh gak boleh sama supir Jadi harus sama suaminya Kemana pun sama suaminya Yang ngeditin videonya suaminya Kayak bener-bener dedikasi banget menjadi istri yang baik gitu Wah hebat banget Eh tapi kan biasanya emang kalo anak kembar itu pasti ada bedanya Jangan kan kembar kakak adek Kayak aku sama kakakku yang pertama tuh pasti ada bedanya Jadi gak boleh disama-samain Gak boleh dibanding-bandingin gitu Kalo Kak Tashi apa yang gak disukai sama disukai dari Kak Tasha? Yang disukain dia tuh orangnya kaum gitu loh Jadi aku kan lebah ini orangnya kayak dramatis Oh dia gak aku Iya gak dramatis Tapi ada bagusnya dramatis Aku tuh kalo misalnya kayak aku terlalu sayangnya sama si Tasha Jadi sampe kayak kadang aku lupa Aku tuh kembarannya dia Muka ibunya dia Tuh Kayak jaman muda juga Gak beneran jaman muda tuh kalo misalnya dia lagi ada sesuatu ngaco nih Aku tuh marahin dia tuh kayak ibu Sedangkan dia gak mau nerima dong Oke kalo gitu Momen apa yang paling kalian berduanya gak bisa lupain? Ah momen? Iya tapi satu aja yang bener-bener kayak deep banget gitu loh Yang gak bisa dilupain kayak Apa ya? Tasha dulu deh Apa yang gak bisa dilupain? Ih cantik loh Alhamdulillah Eh Ricis abis dapet pahala nih Apa tuh? Menyambungkan silaturahmi antara saudara kembali Iya karena 3 bulan gak ngomong katanya Terus aku datang tiba-tiba mereka langsung ngobrol Iya kayak tiba-tiba Ricis gitu Ricis gitu Ih tadi tiba-tiba naik Habisnya kita usir ya Pergi kamu Keluar kamu Ya udah jawab dulu momen apa yang gak bisa dilupain Yang paling sangat melekat di hati kalian berdua ini Gini ya Aku itu orangnya agak kurang emosional gitu loh Aku kayak heartless anjay Jadi aku kayak agak kurang-kurang yang Oh my god inget gak sih memori kita? Aku tuh bukan orang kayak gitu loh Oke Jadi kayak gak ada Ya gak drama lah Lebay banget eh Apa emangnya sih? Kita ngapain aja sih? Enggak malah Lo sama gue terlalu setiap hari bareng selama bertahun-tahun Jadi kayak ampin Ya gak ada momen yang gak ada dia gitu Jadi ya udah Kayak gitu Tapi kan wajar dong namanya juga kembaran Kan kakak ade juga Iya kayak gitu aja Ya namanya juga kakak ade kan ada aja Aku juga kakak ade kayak gitu kok Kadang Kayak dua-duan gitu Kalo boleh tau Apa yang bikin kakak tuh jadi bisa mengkontrol emosi itu loh Apa kasusnya gitu Gini jadi kayak Mungkin dulu tuh aku kayak orangnya emosional banget Kayak semua tuh aku bawa rasa Semua terus dirasain Semua tuh harus disedihin Semua orang terus disayang Yang kayak Aku berharap dengan aku kayak gitu tuh Harusnya tuh semua orang kayak gitu Kalo kita gift Semua orang tuh berarti kayak Kalo gue baik sama lo Lo pasti akan harus baik Itu tuh salah Jadi kalo lo mau baik Jangan berharap orang lain akan sebaik itu juga Betul Betul banget Jadi aku kayak banyak pengalaman hidup yang kayak gitu Sampai akhirnya kayak Ya udah kalo emang lo mau jadi orang baik Jangan ngelakuin karena orang lain Karena emang jadi orang baik itu baliknya ke diri kita sendiri Kita baik ke diri kita sebenernya Terus semenjak itu jadi kayak Orang lain mau ngapain aja Ya itu adalah amalan lo Jangan ubah-ubah kesalahan sebuah ya Betul Jadi aku udah berubah aja kayak udah Ya udah gitu Kadang orang kan suka kayak Berasa kalo lo mau diposisiinnya sama orang itu kayak gitu Kita kayak Gue mau lo kayak gini ke gue Jadi gue akan kayak gini lo Lo mau lo ngehargain gue kayak gini Makanya gue ngehargain lo Karena tuh lo gak berlaku Bener banget Dan aku udah ngalamin banget Nah Aku juga ngalamin Dan aku tuh pemukul rata kayak Oke semua orang baik Jadi aku nganggep semua orang baik Aku baik ke mereka Udah Terus ketika mereka gak baik ke kita Kita ngecewa Tapi sekarang jadinya kayak Udah gue Ternyata menjadi orang baik itu Banyak positifnya di diri kita Jadi kayak udah Sebatas itu aja Tapi jangan ngarep gitu Hebat Pelajaran yang bisa dipetik dari seorang kakak Tasha Farasha Sekarang kita kepo Pertanyaan dari netizen Pertanyaan yang pertama Kak Tasha suka makeup dari kapan? Tuh Aku tuh suka makeup dari kecil Bahkan tuh dulunya aku sempet yang lebih tomboy gitu Dibanding Tashi Jadi dulu dia tuh kayak Misalnya gini Dia less vocal Aku tuh less drum Hah? Ini lucky banget Kayaknya yang lebih lucky Kayaknya kamu dan bukan dia Aku yang lebih kayak Linkin Park Kayak gitu Terus karena aku dulu tuh insecure Kan aku gendut Jadi kan gak pantes kayak gitu-gituan Oke Ini kayak gayanya kargo-kargoan gitu Cuman serumah aku tuh Cewes semua Terus pada suka dandan Kayak mama tuh dari kecil Tapi dari kecil tuh Kita kayak suka di dandan-dandanin Dipotoin yang di matching-matchingin Lama-lama kayak nangis Kalo gak dandan sendiri Jadi dari kecil tuh emang udah suka makeup Kecilnya usia berapa? Umur 2 tahun, 3 tahun Udah di dandanin pake lipstick gitu Selanjutnya Kak Tasha umurnya berapa sih? 13 tambah 10 23 Kak Tasha umurnya 23 guys Udah kejawab ya Selanjutnya Tips muka kinclong dong Kak Tasha Nih karena kan jagonya makeup Kayaknya kinclong banget loh Iya aku juga kan tau dong Iya kamu netizen ya? Iya Jadi sebenernya aku kayak Tipe kulit aku tuh yang bukan acne prone gitu loh Agak-agak kulit badak gitu loh Jadi Berat banget Tempel dong Kayak pake borak belum tentu iritasi gitu Kulitnya bagus jenis Bukan bagus sih Maksudnya kayak lebih kulit kering yang Jadi kayak lebih tahan sama ini aja Iya Kayak banyak nyoba-nyoba skincare gitu Terus aku sekarang lagi bikin konten Ini buat di upcoming di Youtube aku Aku nyolingnya Tuh Skincare termahal di dunia Nah itu tuh semenjak aku pake skincare itu Semua orang tuh nanya kayak Gila kulit lo bisa glowing banget Tapi kan wajar Sekarang 40 juta kalo gak glowing kita bakal 40 juta 40 juta 40 juta satu buka doang Iya Bisain lo Aku kalah Aku sepagi rich pips aku kalah guys Kan orang pasti penasaran kan Apa sih bedanya skincare yang mahal Lagi nyobain Tapi gak bisa sampe 40 juta Aduh aku gak bisa Aku lanjut nanya lagi Pertanyaan terakhir dari tutorial bareng Richies Menurut Kak Tashya Kak Richies itu orangnya gimana? Dan sebaliknya Menurut aku FANI BAHET Aku tau gak aku tuh bisa Dia kenapa? Gak gak doang Jadi gini Aku sebenernya gak gak bisa baca pikiran orang Oh my god Gak Gak Tapi menurut aku kamu tuh seorangnya fun Tapi sebenernya di dalam hati kamu tuh Kamu lebih Shhh Eh Roses Jangan gitu dong Ini kan yang ditanyain di luarnya doang Jangan bokar bokar dalemnya Sebenernya kamu tuh di dalamnya itu tuh Dari luar Kamu tuh keliatannya kayak happy Tapi itu bukan berarti kamu ngebuat-buat ya Ada orang yang personanya di Youtube tuh dibuat-buat Tapi kayak pas ketemu Asliya tuh beda-beda Beda Beda banget Kalo kamu tuh gak ini tuh kayak salah satu personaliti kamu Sama kayak aku juga Aku kan kalo di Youtube kayak Heee Iya Aslinya juga sama Iya aslinya sama Tapi ada sisi lain yang sebenernya tuh Ya itu buat personal diri kamu aja Yang kayak lebih caring Lebih Ada rasa yang happy people pleaser gitu Iya Iya Sebenernya tuh peduli sama orang Tapi Kayak ada tuh rasa Sebenernya dirasa Tapi kayak gak bisa harus strong gitu kan Iya kok bisa jawab gitu sih? Gak tau bisa aja Hebat Salam Bener Gak usah dipaksain Bener gak? Bener Oke Setelah apalagi yang pertama kali kakak kan ngeliat aku Kayak keliatan passionate banget dan kayak hard worker banget Iya nih Bagus lah gak apa-apa bagus Bagus Mantap Tetap semangat ya Nanti kalo aku lagi galau gitu Aku minta saran dari kamu Boleh gak? Aku juga lagi galau kak Iya Aku juga lagi galau kak Itu lah perempuan-perempuan galau Lagi galau Parah Oke sekarang penilaian aku buat Kak Tasya Biasa aja Anjay Tau gitu nih yang tadi dikatain lah Engga engga Aku pertama kali ketemu Kak Tasya Tadi tuh pas masuk Pertama kali masuk ke rumah Aku kira kan kita emang Belum sekenal deket itu kan Jadi aku tuh ngerasa kayak masih ada jarak gitu loh Aduh ntar dia gimana ya Sama aku gitu yang mau gini ya Iya kayak yang ngomong Kayak yang ngomong seperlunya gitu loh Kayak tanpa basa-basi Iya Ternyata engga kita ngobrol udah kayak Lama kenal gitu Terus aku jadi gak enak Gak enak kan aku orang itu gak enak kan sebenernya Iya kan tadi dibilangin Kamu sebenernya kayak ada deep down tuh kamu care Kamu tuh ada Aku tuh Terus datenglah Kak Tasya Iya Ayah Ternyata udah ngurip Megan container Eh Megan trainer sih nih coba Kalo doang Megan trainer begini doang dong Eh tapi bener loh Kak Tasya ini friendly banget Ini bukan Tapi jujur ya aku gak bisa kayak Gak semua orang tuh kita bisa langsung klik gitu loh Nah itu dia Itu dia Itu dia Auranya enak soalnya Auranya enakin Iya soalnya auranya tuh enakin Jadi aku langsung kayak Oh yaudah ini gue bisa beneran Langsung aja asli gitu Iya apa adanya banget Gak usah dipangerin dulu kan Kadang kan ada orang-orang yang emang Harus kita respect banget Yang gini permisi Ada yang kayak gitu kan Ada orang yang kayak Oh cukup tau aja Jadi kita kayak oh iya secukupnya Kalo kamu tuh gak Jadi yang kayak gitu bisa Hah Iya aku seneng banget ya Allah Aduh Aduh Aku seneng banget Aku seneng banget tapi Eh tapi yang bikin aku seneng Aku dimakeupin di channelnya Katasya Nih ada linknya Oke kita pamit dulu ya Kita mau lanjut di channel Katasya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I don't see Gini terakhir Eh please please Tutup muka ya Oke ini adalah penampakan mukanya Katashi Tutup muka ya Cuman ada disini Satu Dua Tiga Megan container Eh terakhir challenge Kamu harus bisa ikutin ekspresi aku Kak Oke capture bagian ini Karena khusus di TSQ ini Semua orang harus ikutin ekspresinya Ria Ricis Pertama Oh my god Satu capture Satu dua tiga Kedua Satu dua tiga Yang ketiga Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Terima kasih.